selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini semoga kita semua diberikan kesehatan kepada Allah SWT tak kurang suatu apapun semoga kawan-kawan semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup oke kawan kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kita bisa mengetahui mengimajinasi hudam yang ada di dalam tubuh kita setiap manusia diciptakan oleh Allah sejak kelahir sudah dianugerai oleh Allah dengan hudam penjaga bagaimana cara kita mengaktifkan radar hudam tersebut percaya tidak percaya kita hidup berdampingan dengan alam gaib dan salah satu keyakinan adalah iman termasuk salah satu rukun iman ketika Allah menciptakan manusia ke dunia ini kita sudah dibekali dengan saudara kembar kita atau yang disebut dengan sedulur papat dalam ilmu kejawen hadam dalam hudam dalam bahasa Arab artinya hadam atau pelayan yaitu manusia diciptakan oleh Allah diberikan pelayan masing-masing dalam dirinya tinggal bagaimana kita mengaktifkan radar hadam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut percaya tidak percaya kalau saya pribadi percaya saya yakin bahwa manusia itu punya hadam sendiri dan punya indera sendiri supaya mereka belum bisa menggunakan atau mengaktifkan radar tersebut di video kali ini insya Allah saya akan berbagi amalan bagaimana cara kita mengetahui hadam pendamping yang ada dalam tubuh atau jiwa kita dengan penuh keyakinan dan selalu bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta kepadanya segala sesuatu kita meminta kepadanya insya Allah Allah akan memberikan atau mengabulkan apa yang kita pinta asalkan dengan lahir dan batin kita yang suci dengan lahir dan batin yang suci manusia terlahir di dunia ini pada dasarnya sudah memiliki hadam atau pelayan berikut bagaimana cara kita mengamalkan atau mengaktifkan amalan agar hadam tersebut bisa menjadi pelayan kita caranya adalah sebagai berikut kita siapkan sebuah cermin nah di dalam cermin itu kita pandang sambil kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bertawasul kepada Nabi besar kita Muhammad s.a.w. kita al-fatihah kita bertawasul kepada para ulama kepada para Nabi kepada para Wali kepada para Suhada kita bertawasul kepada beliau-beliau yang telah wafat kemudian kita pandangi cermin tersebut kita pandangi sejenak 5 menit sampai 10 menit terasa perih memang mata ini tapi dengan niat dan tawakal kita berdoa kepada Allah nisaya lambat laun kita akan digambarkan bagaimana bentuk jati diri kita bagaimana bentuk pelayan kita di cermin tersebut ketika mencapai detik ke 10 menit kita akan merasakan energi atau tubuh kita seakan-akan memudar dan membentuk sebuah wujud entah itu wujud yang namanya hadam harimau hadam ular naga atau hadam yang lainnya percaya tidak percaya itu pernah saya lakukan dan untuk hadam pribadi saya sendiri saya rahsiakan sebab hadam tidak boleh diperhatikan kepada orang lain apalagi digambarkan apalagi dipublikasikan hadam itu sejatinya adalah jati diri kita pelayan diri kita yang penting hadam tersebut bisa kita ajak bisa mengajak kita menuju kepada beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menurut prinsip saya jadi pada dasarnya hadam yang kita miliki atau energi yang kita miliki di dalam tubuh ini kita arahkan untuk selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang mata batin dan radar gaib itu semuanya adalah bonus atau anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melihat pancaran aura negatif atau pancaran aura positif itu Allah yang mengadu gerakan kepada kita jadi sejujurnya setiap manusia itu sudah dibekali oleh hadam atau pelayan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita sebagai manusia berikhtiar kadang kita juga merasa penasaran apa sih hadam yang ada dalam tubuh kita ini caranya adalah seperti yang saya tadi sebutkan kita saat memandang sebuah cermin nah kemudian cermin itu kita pandang sekitar 5 sampai 10 menit seakan-akan nanti akan memudar bentuknya bagaimana bagaimana kita akan merasakan sendiri jangan lupa berbanyaklah membaca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya membanyak sholawat sebanyak-sebanyaknya biasanya yang saya gunakan adalah selalu membaca Al-Fatihah setiap selesai sholat wajib sebanyak sekuat-kuat saya kadang sampai 5 ribu kadang sampai 10 ribu sehabis sholat subuh sehabis sholat makhrib sehabis sholat isa sehabis sholat duhur sehabis sholat asar pokoknya sholat liwa maktub kita amalkan untuk sholawat dan Al-Fatihah insyaallah kita akan merasa terlindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita akan merasa tenang dengan adanya khudam yang ada dalam tubuh kita kita bisa mendeteksi dengan radar khudam tersebut kalau pengalaman saya maaf ini pengalaman pribadi saya jikalau melihat sesuatu atau benda gaib atau bagaimana seakan-akan telinga dan mata saya itu mengisyaratkan ada gambaran ada getaran dalam tubuh saya maaf bukannya saya sombong atau bagaimana kita disini semua belajar jadi kalau kita menonton film misteri video misteri atau apapun tentang misteri kita jangan ambil hiburannya saja kita ambil hikmahnya kita ambil juga hiburan juga hikmahnya yang paling penting adalah ambil hikmahnya hikmahnya adalah kita semakin kuat iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semakin tebal iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah itu maha kuasa segala sesuatu yang di atas di langit dan di bumi dan segala sesuatu yang ada di seluruh jagad raya ini dibawa kekuasaan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala jin manusia siluman genderu demit dan lain-lain itu dibawa kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang terkuat selain Allah subhanahu wa ta'ala jadi hikmah semua itu dengan mengingat kalimat tawhid kita menonton video misteri kita jangan ambil hiburannya saja tapi kita ambil hikmahnya hikmahnya apa itu yaitu mempertebal keimanan kita kepada sang pencipta perbanyaklah baca solawat perbanyaklah amalan membaca al-fatihah karena al-fatihah adalah induk dari al-quran atau sentralnya al-quran perbanyaklah baca al-quran sebanyak-banyaknya saat selesai solat hajat solat tahajud atau solat duha bahkan solat wajib selalu jangan lupa amalkan secara kontinu insyaallah radar radiasi atau detektor hodam yang ada dalam tubuh kita akan berjalan maksimal karena itu hodam berjalan sesuai dengan amalan kita dengan kalimah-kalimah kita tauhid kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya cukup sekian dari saya semoga amalan al-fatihah kehebatan al-fatihah kehebatan solawat dapat membuka energi radar hadam kita yang ada dalam tubuh kita sehingga bisa bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala cukup sekian dari saya semoga dapat dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh